Alhamdulillah Jangan lupa Tonton, subscribe, like, and share Ada orang yang Bangkit dari kubur Disediakan tunggangan Nah, disediakan Kendaraan Disediakan tunggangan, disediakan Pakaian, disediakan makanan Nah, jadi Imam Ghazali Artinya menyuruh kita Merenungi, tafakkur Bagaimana Kira-kira keadaan kita Setelah melompat Dari kubur itu Apakah kita ini kira-kira disana Kita dijemput oleh Amal salih Itu jadi kendaraan kita Atau disana kita Dijumput oleh amal jahat Yang akan Menyakiti kita Mencacimaki Kepada kita Nah, jadi bertafakkurlah Lalu perkirakanlah dirimu Nah, tafakkur Semacam ini Adalah Sesuatu Ibadah Nah, kita Merenungi nih Kira-kira Aku nih kira-kira Disitu Kenapa Kenapa Menjemput aku Nah, kita Renungi Kita pikir Itu ibadah Yang sangat besar Artinya kita Tafakkur Seperti itu Sesaat Sesaat Itu nilainya Lebih baik Kita Lebih baik Daripada Beribadah 60 tahun Yang tidak Ada Tafakurnya Tafakkur Termasuk Amalul Kalbi Tafakkur Ini amal Hati Jadi Setiap hari Itu mesti Ada bagian Dari kita Untuk Tafakkur Itu Ada Beberapa Macam Tafakkur Yang nilainya Pahala Tadi Oleh para Ulama Dijelaskan Tafakkur Yang bernilai Pahala Yang sangat Besar Itu Pertama Tafakkur Fil-ayat Wal-alamat Tafakkur Merenungi Tentang Tanda-tanda Kebesaran Allah Kita melihat Langit Kita melihat Bulan Dimana Datangnya Cahaya Itu Kita melihat Puhun Tafakkur Akhirnya Kita berkesimpulan Bahwa Allah Itu Maha Kuasa Nah Tafakkur Seperti itu Menambahkan Kepada Kita Keyakinan Kepada Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Tafakkur Yang menjadi Nilai Pahala Besar Itu Adalah Tafakkur Fil-ala Wal-na'amah Tafakkur Tentang Banyaknya Ni'mat Yang kita Terima Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun Kita Tiap Hari Kita Tafakkur Tentang Ni'mat Allah Kepada Kita Ini Kita Kada Akan Habis Karena Wa Inta Uddu Ni'mat Allah Latuh Suha Jika Engkau Menghitung Hitung Ni'mat Allah Engkau Kada Akan Bisa Menghitung Jadi Setiap Hari Kita Ada Wirit Tafakkur Tafakkur Tentang Ni'mat Yang Diberikan Kepada Kita Mulai Ni'mat Yang Zahir Sampai Ni'mat Yang Batin Nah Ini Akan Menambah Kecintaan Kita Kepada Allah Menambah Kecintaan Kita Kepada Allah Tafakkur Ni'mat Ni'mat Nah Kemudian Lagi Tafakkur Yang Dipuji Tafakkur Tentang Pahala Orang Yang Sembayang Ini Diganjar Allah Ganjaran Yang Luar Biasa Dengan Ganjaran Surga Orang Yang Membaca Ini Diganjar Dengan Sekian Pahala Orang Yang Membaca Al-Quran Satu Huruf Diganjar Dengan Sepuluh Pahala Orang Yang Berserawat Sekali Diganjar Tuhan Sepuluh Dapat Rahmatnya Nah Kita Ingat Pikirkan Banyaknya Pahala Pahala Nah Itu Kalau Kita Tafakkur Demikian Akan Membuahkan Kegemaran Kita Untuk Baibadah Nah Tafakkur Menggemarkan Kita Untuk Baibadah Kemudian Ada Tafakkur Tentang Siksa Allah Tafakkur Tentang Siksa Allah Bagaimana Allah Menyiksa Hambanya Baik Yang Bisa Dilihat Di Dalam Dunia Bagaimana Allah Menyiksa Namrud Bagaimana Allah Menyiksa Piraun Namrud Manusia Yang Sangat Hibat Yang Segala Musuh Bisa Dikalahkannya Tapi Disiksa Oleh Allah Dengan Seikur Nyamuk Yang Masuk Kedalam Kepalanya Nyamuk Dikirim Oleh Allah Nyamuk Dikirim Seikur Masuk Kedalam Kepala Lewat Telinganya Beberapa Hari Namrud Kedakaruan Rasa Begulung Kesakitan Sampai Mati Orang Sehibat Namrud Itu Hanya Dikalahkan Oleh Allah Dengan Seikur Nyamuk Kita Fakur Tentang Siksa Allah Piraun Bagaimana Hibatnya Piraun Pasukannya Mengaku Tuhan Tapi Mati Lamas Mati Lamas Tuhan Kan Piraun Mengaku Tuhan Tuhannya Mati Lamas Ya Iblis Datang Kepala Piraun Mengatuk Siapa Piraun Macam Tuhan Tuhan Aku Iblis Siapa Iblis Tuhan Apakah Tuhan Aku Mengatuk Piraun Disiksa Oleh Allah Karun Kayak Apa Sugihnya Karun Kekayaannya Dengan Sekejap Allah Menenggelamkan Dengan Seluruh Harta Hartanya Tafakur Tentang Siksa Allah Itu Membuat Kita Takutan Untuk Melakukan Kemaksiatan Nah Kemudian Bab Kita Ini Tafakur Tentang Huru Hara Hari Kiamat Ini Bab Kita Tafakur Aku Dalam Kubur Ini Mah Datang Munkar Akhir Awajwaka Menjawab Kadakah Nah Lalu Kita Berusaha Mencari Jalan Nah Penapa Disiapakan Mah Munkar Nangkir Supaya Kau Menjawab Supaya Bibas Dalam Kubur Ada Siksa Kubur Apun Digabitnya Kau Kubur Kina Atau Kada Usaha Untuk Mencari Amalan Apa Supaya Bisa Dalam Kubur Itu Jadi Taman Surga Nah Kemudian Bangkit Dari Kubur Kina Aku Bapak Di Padang Masar Bakudakah Bapak Mencari Usaha Untuk Demikian Tafakur Pitaksirin Nafsi Tafakur Tentang Taksirnya Diri Banyaknya Kita Melakukan Dusa Kita Ingat Dulu Sambayang Kita Kada Karuan Ingat Dulu Banyak Mandang Mandang Haram Mengucap Haram Mendengar Haram Makan Haram Kita Tafakur Tentang Kekurangan Kekurangan Diri Kita Nah Ini Menumbuhkan Supaya Ada Keinginan Untuk Tubat Kepada Allah Supaya Tubat Kepada Allah Termasuk Lagi Tafakur Yang Nilainya Pahala Sekian Puluh Tahun Tadi Tafakur Pihajat Tafakur Hajat Orang Lain Kita Memikirkan Hajat Orang Lain Supaya Orang Lain Itu Bagus Supaya Orang Lain Itu Suksis Ada Orang Minta Pendapat Lawan Kita Minta Pendapat Minta Saran Kayak Apa Baiknya Kayak Ini Kayak Ini Kalau Kita Berpikir Kita Pikir Pahalanya Lebih Besar Daripada Ibadah 20-20 Tahun Memikirkan Hajat Orang Lain Orang Lain Ini Kehabisan Duit Dengan Kita Membantu Kada Berduit Juga Kada Berduit Juga Lalu Bepikir Kayak Apa Supaya Dapat Duit Kawannya Caranya Memutar Utak Tafak Koro Juhan Itu Tafak Kor Terpuji Juga Pahalanya Tafak Untuk Hajat Orang Lain Dan Lagi Tafak Untuk Menghasilkan Ilmu Kita Baca Kitab Ngalih Sulit Pahamannya Pikir Hanya Hanya Dapat Nah Tafak Beberapa Saat Untuk Memaham Satu Hukum Allah Tafak Yang Diganjar Dengan Pahala Yang Besar Tadi Jangan Jangan lupa Tonton Subscribe Like And Share Tadi 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 Terima kasih telah menonton